ya halo coba dilihat di bagian kanan tulisannya jelas atau keblur jelas ya oke baik oke saya coba pakai tulis tangan karena keunggulannya adalah saya bisa lebih mudah ngelihat kesana kesini gitu jadi banyak yang bisa dibuka emang biasanya kalau yang tulis dari komputer itu pakai aplikasi apa? itu saya pakai pen tablet pen tablet bantuannya banyak sih kayak powerpoint bisa cuma kalau powerpoint kan harus file-nya harus terbuka full jadi yang lain-lain nggak kelihatan zoom dan lain-lain itu nggak kelihatan jadi bolak-balik ribet kalau ini semuanya bisa muncul di layar saya kecil-kecilin jadi tampil semua gitu oke baik langsung aja ini karena Jumatan juga nih sorry oke langsung ini dia soal lanjutan yang kemarin yang saya bahas kali ini adalah jadi soal yang kemarin saya kirim itu kode soal yang B jadi ini soal yang A-nya gitu jadi agak mirip-mirip sebenarnya gimana? soal B-nya udah dicoba-coba? B itu yang kemarin nggak ya? yang saya kirim itu ya kemarin udah dicoba itu? belum, yang dikirim belum kak? belum iya ya minimal udah dicoba dilihat lah ya coba bentar oke udah saya download kayak kemarin oke lah ya oke baiklah yang ini aja deh kalau gitu ya oke dilihat di layar nah ini dia oke ini soal nomor 3 kemarin kita sampai nomor 2 oke langsung dilihat soal nomor 3 ini bab tentang fungsi kuadrat ada titik baliknya titik balik tuh titik puncak ya jadi nomor 3 nomor 3 tulisannya cukup? kurang? cukup kak, cukup cukup ukurannya cukup ya ukurannya oke ada parabola pangkat 2 fungsi kuadrat namanya parabola itu parabolanya ada puncaknya puncak itu artinya xp,yp ya puncaknya adalah 1,min 8 arti x puncaknya 1 y puncaknya min 8 lalu dia bilang melalui melalui titik 0,min 6 titik itu selalu artinya x,y gitu ya xy kecil kak ya xy kecil ya oke x besar itu maksudnya sumbu x disitu oke langsung rumus parabolanya adalah rumus parabola y sama dengan y sama dengan y sama dengan a x min x1 x puncak itu yang xp kalau itu persamaan garis kali itu ditambah yp yp iya betul itu pgs oke ini dia rumusnya ini rumus persamaan apa ya tadi parabola fungsi kuadrat hmm kok ada a nya cari a nya dulu masukin semua data tadi titiknya x,y y nya berarti min 6 min 6 sama dengan a nya belum x nya 0 x puncak 1 y puncak tambah min 6 min 8 eh min 8 eh min 8 min 8 min 8 pindah ke kiri jadinya 2 plus jadi 2 sama dengan a a kali 1 min 1 1 dikwadratin oke baik kalau a nya sudah dapat masukin ulang jadinya y sama dengan y sama dengan 2 2 x min puncak min 8 min 8 jadi yang dimasukin x puncak y puncaknya doang persamaan fungsi kan selalu ada huruf x,y nya kan jadi jangan dimasukin lagi semuanya ntar gak nyari apa-apa kalau tadi dimasukin semua karena mau cari a nya dulu gitu maksudnya tadi ya paham? oke baik ini dia parabolanya lihat kalimatnya katanya adalah titik potong kurva dengan sumbu x kalau memotong sumbu x artinya apa? y sama dengan 0 ya betul memotong sumbu x artinya y nya 0 langsung kalau y nya 0 berarti 0 sama dengan gitu ya 0 sama dengan 2 x min 1 kuadrat dikurang min 8 sampai sini di jabarin boleh tapi saya menyarankan gak usah dijabarin pindah-pindah ruas aja karena kalau dijabarin butuh ketelitian dan nanti muncul pemfaktoran pindah-pindah aja pindah jadinya 8 2 x min 1 kuadrat kali pindah jadi bagi bagi jadinya 4 x min 1 kuadrat ya betul bagus gimana? ngerti? ini yang ngerti kak oke terus ini kan kuadrat dibiasakan pangkat genap pindahnya jadi plus minus akar jadinya x min 1 itu plus minus 2 kan min 2 kuadrat min 2 kuadrat juga 4 gimana? paham? plus minus? gimana kak? kalau pangkat genap pindahnya jadi plus minus akar kalau pangkat genap pindahnya jadi plus minus akar maksudnya gini kalau ada x kuadrat sama dengan 4 x nya sama dengan plus minus akar 4 gitu jadi x nya plus minus 2 2 karena kan min 2 kuadrat juga 4 itu alasannya ya makanya ini tadi kuadratnya pindah plus minus akar jadinya plus minus akar 2 gimana? ya oke dapet x nya x yang pertama apa? 3 3 x yang kedua? min 1 min 1 min 3 eh min 1 ya min 1 betul yang ditanya titik titik itu kan x koma y tadi kan ini y nya berapa? 0 y nya 0 betul selesai 3,0 min 1,0 ya gimana? paham? cari yang ada aja kak dipilihan iya oh iya cuma 1 doang ya iya betul cari yang ada aja misalkan saya lupa acara yang plus minus pakai jabarin aja gak apa-apa kan gak ya? iya betul jabarin aja karena takutnya kelupaan kalau dijabarin otomatis faktornya ada 2 betul ya oke lanjut saya SS dulu lupa itu kan angka y nya itu kan 4 ya gak? misalkan itu kalau misalkan mau diakarin itu kan akarnya maksudnya nilai yang sempurna gitu kan akar 4 2 gitu terus kalau misalkan akarnya jelek itu gimana ke angkanya? apa adanya? betul apa adanya? apa bisa juga? bisa juga itu kan kalau pakai ya kalau pakai cara ini bagus cara biasa juga bagus kalau pakai cara ini jelek cara yang biasa juga jelek karena hasilnya kan harus sama jadi kalau S kuadrat sama dengan 12 apa adanya? X nya sama dengan plus minus akar 12 apa adanya? plus minus 2 akar 3 3 8 dan justru kalau angkanya jelek ini kan jelek malah lebih lebih enak cara ini coba kalau pemfaktoran tiba-tiba angkanya jelek kan gak kepikiran biasanya faktor itu kan angkanya bagus-bagus kan? iya kalau pakai cara ini apa adanya? karena kalau faktor dijabarin faktor biasanya angkanya bagus-bagus kok ini jelek? tadi kan hasilnya harus sama gitu takutnya malah yang ini jadi susah ya intinya harus kepikiran diingat plus minus karena ini angkanya kurang bagus gitu sementara faktor biasanya bagus eh bak, ini bagusnya bukan bagus negara ya? oke lanjut? boleh lanjut kak oke baik oke soal selanjutnya oh masih tentang persamaan kuadrat nomor 4 itu ada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah mx ditambah m plus 3 sama dengan 0 ini abc-nya tau ya a-nya 1 b-nya m c-nya yang gak ada x-nya kayaknya kemarin syarat akar-akar sudah ya jadi langsung aja lah d lebih besar dari 0 iya biar cepet akarnya real apa syaratnya akarnya real? d lebih besar dari 0 d lebih besar sama dengan 0 jadi kalau akarnya real jadi kalau akarnya real dia punya akar akarnya bisa beda bisa sama kalau beda itu lebih besar dari 0 kalau akarnya kembar sama dengan 0 begitu karena dia ngomongnya akarnya real doang pakai sama dengan untungnya itu tg-nya pakai sama dengan semua jadinya ambil kenapa? akar real itu maksudnya apa? dia maksudnya punya akar pakai kan ada 2 ada real ada tidak real jadi kalau real itu akar d-nya kan rumus akar-akar itu x1 2 rumusnya kan min b plus minus akar d per 2 a ini rumus abc istilahnya kalau akar d kalau d-nya min kan error imajiner hayal enggak ada enggak punya akar gitu maksudnya tapi kalau d-nya positif atau 0 bisa dihitung berarti dia punya akar ada x1 x2 nya paham? kalau d-nya 0 berarti x1 x2 nya kembar kalau d-nya positif x1 x2 nya ada beda beda nanti makanya dia bilang akar real bisa beda bisa sama kalau beda lebih besar kalau sama kembar pakai sama dengan 0 gitu oke lanjut D itu apa? D kuadrat min 4ac D kuadrat min 4ac ya betul besar sama dengan 0 b-nya m 4 a-nya 1 c-nya yang enggak ada x-nya dijabarin m kuadrat min 4m min min 12 faktornya m kuadrat m 6 sama 2 ya betul 6 sama 2 tips-nya adalah kalau tengahnya min min-nya buat yang besar yang besar min 6 gitu min dikali apa supaya min dikali plus ya begitu kalau tengahnya plus plus-nya buat yang besar itu tips-nya oke selanjutnya adalah garis bilangan berapa dikiri? min 2 min 2 ya 6 kemarin cara cepetnya bagus belum kali ya kalau cara cepet lihat hurufnya aja plus kali plus hurufnya doang plus sekali plus taruhnya di kanan karena enggak selamanya plus min plus min enggak selamanya kanan itu plus gitu terus 6 cuma ada satu ada satu ganjil kalau ganjil berubah plus berubah jadi min berubah dari sebelumnya sebelumnya plus berubah jadi min min 2 dapatnya dari sini cuma ada satu satu kan ganjil kalau ganjil berubah min berubah jadi plus jadi kenapa selama ini plus min plus min karena pangkat satu semua selesai jadinya ambilnya yang plus atau yang min plus yang plus karena lebih besar berarti ke kanan ke kiri karena ada sama dengan diisi diisi penuh ke kiri makin ke kiri makin kecil M nya kurang dari min 2 atau ke kanan M nya lebih besar ada sama dengan diisi pakai sama dengan ya paham ya begitu kalau plus biasanya ada pak pasti atau kak ya kamu diisi 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 oke saya lanjut maaf sedikit doang ini x min 3 2 min x lebih besar dari ini ininya berapa sama berapa? itu 3 sama 2 min 2 2 eh 2 ya 2 kalau saya hurufnya aja plus kali plus eh salah ngomong ini plus kali min ya ini min ya iya plus kali min min taroknya di kanan 3 nya cuma pangkat 1 ada 1 berubah min berubah jadi plus 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 2 nya dari sini cuma ada 1 maksudnya pangkat 1 kalau ada 1 ganjil berubah plus berubah jadi min mintanya yang lebih besar oh yang tengah tengah tuh gak selamanya lebih besar pakai atau jadi apa adanya gitu ya cuma memang 90% ya yang tadi 90% gak selamanya plus min plus min gak selamanya lebih besar itu atau gak selamanya kurang dari tengah-tengah gak selamanya kanan itu plus gitu terakhir maaf 3 min x kuadrat x 2 x pangkat 3 x plus 1 x min 5 per 5 min x x min 2 oke dilihat ini garis bilangannya berapa berapa 1 2 3 4 berapa berapa aja min 1 min 1 terus terus min 2 eh 2 2 eh salah tulis 2 0 5 eh 2 gimana sih 2 ada 0 ya 0 2 oh ada 3 3 5 5 ya oke paham ya itu yang 2 x pangkat 3 jadi gimana gak berarti dia x doang cuma x doang berarti 0 iya 0 ini kenapa 2 karena x min 2 sama dengan 0 x sama dengan 2 berarti kalau x doang x pangkat 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan 0 begitu namanya pembuat 0 udah oke lanjut hurufnya aja plus kali plus ini ngomongnya plus karena dipangkatin 2 plus kali plus kali plus kali plus yang atas plus yang bawah min kali plus min ya oke plus bagi min min taruhnya di kanan 5 nya ada 2 5 nya ada 2 2 kan genap kalau genap sama tanda 5 bisa dari atas bisa dari bawah 5 nya ada 2 genap sama tanda min min lagi min lagi 3 nya ada 2 3 nya ada 2 genap sama tanda min min lagi min lagi 2 nya ada 1 1 berubah plus 0 nya ada 3 1 eh berubah tetap berubah berubah eh ganjil kayak iya berubah kalau ganjil berubah min 1 nya ada 1 ya berubah 1 maksudnya berubah betul selesai ambilnya yang plus yang plus ada sama dengan diisi isi 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 enggak boleh enggak boleh 1 nya min 1 nya diisi 2 ada di bawah enggak boleh diisi 5 ada di bawah enggak boleh diisi ya kalau peridah samaan walaupun ada yang bisa dicoret sebaiknya jangan dicoret kadang-kadang nanti jawabannya berubah kalau dicoret ya ini dia cara cepet menentukan plus min plus min garis bilangan halo paham paham kak ya oke itu dia cara cepetnya begitu oke soal selanjutnya oke ini sistem persamaan linear oke baik agak langsung kali saya ini nomor 5 agak langsung yang pertama yang pertama itu saya kali 6 kalau dikali 6 jadinya 3x plus 2y 3x 2y sama dengan min 2 4 iya yang kedua dikali kali 2 kali 2 aja betul kali 2 jadinya 3x 3x min y sama dengan 48 yang sama x nya tambah kurang 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 jadinya 2y 3y 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 yy min min eh plus ya kak eh min ya 72 iya min min 72 y y 20 24 24 24 24 24 24 ya oke paham ini ya cari x nya tinggal disubstitusi kan iya iya kalau cara cepetnya iya kalau cara cepetnya ini saya kelihatan loh ini kok baru saya lihat sama ini ini yang ditanya tuh lihat cara cepetnya oh iya yang ditanya 3x mini ya kan selesai iya 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 saya juga baru lihat ini oh iya kan udah lah makanya enggak saya lanjutin ya paham 48 gak ya iya 48 jawabannya iya oke paham paham pak oke baik oke soal selanjutnya nah ini sistem persamaan linier ini Raffi jagonya nih no more hahaha iya ini kan udah lancar banget ini jadi cara ngerjain soal yang begini-begini caranya adalah tulis orangnya dulu alika ismail alika a ismail i 2 kali umur alika ditambah 3 kali umur umur ismail 61 eh tulis segitu ya jadinya 2 a ditambah tambah 3 i 3 i sama dengan sama dengan 61 eh angkanya kurang enak udah biarin aja lah dulu oke selanjutnya adalah 4 i 4 i 4 i 4 i terus min 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 3 a oh iya 3 a sama dengan 19 19 nah ini gak usah kali ya kayaknya gampang ini iya gampang kan ini gak ini terlalu gampang ya wadih sombong amat ya eliminasi oke baik ya tinggal eliminasi betul lewat banyak pembahasan yang penting-penting aja eh lewat ini lewat kak oke lewat soalnya belum saya coba juga baru lihat gitu ternyata mudah oke nomor 7 ini tentang matrix pertanyaannya adalah A kali B inverse cara mudahnya adalah dikali dulu baru di inverse karena kalau pakai rumus A kali B inverse rumusnya adalah inverse kalau masuk ke dalam dibalik jadinya B inverse dikali A inverse nah kalau pakai cara rumus malah gak efektif karena cari inverse nya 2 kali masing-masing cari inverse nya paham ya jadi yang bagus kali aja dulu hasilnya baru di inverse rumusnya mirip kayak fungsi komposisi FOG inverse kalau inversenya masuk ke dalam dibalik B inverse F inverse X ini pun jarang dipakai biasanya cari komposisinya dulu hasilnya baru di inverse gitu jadi jangan pakai rumus ini betul oke lanjut yang itu A dikali B A nya 1 2 1 1 3 0 1 min 1 2 perkalian matrix itu yang kiri baris betul yang kanan kolom pasang pasangan pasang pasangan 0 0 min 2 min 2 jadinya min 2 min 2 min 2 ya oke jadinya min 2 atas kiri beres atas kanan 1 1 4 5 1 4 ya betul 5 bawah kiri 0 0 min 3 min 3 bawah kanan 1 6 berapa tuh 7 7 ya oke inverse nya dapet baru sekarang AB nya di inverse matrix nya dapet baru di inverse ya rumus inverse adalah 1 per 1 per determinan ya determinan ya min 14 dikurang plus 15 min 15 15 ya jadi plus adjoin tuker tempat 7 min 2 5 min 5 3 betul selesai yang kiri berapa itu 1 1 ya betul gak usah 7 min 5 3 min 2 itu yang diubah namanya adjoin ya kak? yang kanan namanya adjoin istilahnya yang ini determinant makanya inverse matrix determinannya gak boleh 0 kalau determinannya 0 1 per 0 error makanya nanti ada soal matrix nya tidak punya inverse berarti kalau gak punya inverse rumusnya determinannya harus 0 karena kalau determinannya 0 1 per 0 error gitu jadi jadi di soal istilahnya matrix singular matrix singular artinya matrix yang tidak punya inverse rumusnya determinannya 0 karena tadi 1 per 0 error jadi gak punya inverse ya oke silahkan kalau mau diisirin sudah oke oke lanjut oke panjang juga ya oke soal selanjutnya ada neneng nining pergi ke toko kue neneng 3 lumpia lumpianya x itu di soal lumpianya x ini kayak yang tadi kita batalin nomor 8 agak langsung aja jadinya 3x 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 2y 2y sama dengan 19.500 19.500 terus 2x 2x plus y urutannya bener ya oh iya betul bener bener ya 2x tambah y y sama dengan 12.000 12.000 syaratnya ada 3 yang pertama semua hurufnya harus muncul nanti kalau misalkan x doang berarti 2x tambah 0y nulisnya begitu kalau hurufnya x doang 2x tambah 0y karena hurufnya semuanya harus muncul paham ya yang kedua urutannya harus sama x y konstanta x y konstanta syarat yang ketiga ya tadi huruf di kiri konstanta ruas kanan ya itu dia syaratnya kalau sudah terpenuhi tulis 3 koefisiennya 3 2 2 2 1 variabelnya x y konstantanya 19 500 12 ribu kok pg nya maunya x y sama dengan oh berarti ini pindah matrix kalau kalih pindahnya bukan bagi nggak ada bagi matrix kalau kalih pindahnya jadi inverse ini kan di kiri sama dengan kalau di kiri pindahnya di kiri juga 3 2 2 1 tapi jadi inverse jangan di kanannya beda nanti hasilnya ya halo paham kalau di kiri pindahnya di kiri juga kalau di kanan pindahnya nanti di kanan juga ya paham ini kaya tadi inverse kaya tadi jadinya x y sama dengan 1 per 1 per 3 plus 4 3 kurang 4 kurang ya oh ya di min bc ya 1 kurang 4 min 1 tuker tempat berubah 3 min 2 min 2 oke 19 500 12 11 12 ribu jadinya itu berarti min 1 min 1 2 2 2 2 2 2 min 3 19 ribu 500 12 ribu iya paham ini paham kak paham oke sekedar mengingatkan seringkali saya nemuin bentuk begini sama dengan min 1 per 3 min 2 1 4 5 12 ribu 15 ribu jadi nanti ya sesuaikan pg nya juga sih sebenarnya ada kala min nya masuk ke kiri min nya masuk ke kiri tapi sepertiganya masuk ke kanan ada juga yang begitu ya iya buat jaga-jaga doang ada juga seringkali saya lihat begini di setting soal min nya ke kiri sepertiganya iya jadi tergantung pg nya jadi jangan bingung maksudnya loh kok jawabannya beda banget maksudnya begitu min nya ke kiri sepertiganya ke kanan jadi boleh masing-masing terpisah jadi nggak harus satu paket maksudnya ya paham? iya 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 kemaren & katanya tes gimana kemaren tes apa itu tes Psikologika oh Psikologi doang bukannya Matematika juga iya setelah Psikologi kayak tps gitu ya lanjut kak oke toilet apa sih tuh buang air iya ntar kalau disana lagi wawancara ngapain ya ditahan-tahan janganin ntar dicurigain wah ini si rafli kok izin-izin mulu kalau nanti jadi ini lagi ini ditahan-tahan izin dulu nanti malah di kalau ini ada ya acara-acara apa ya kan jadi pertimbangan takutnya tapi kemarin saya apa ya nggak sengaja juga tuh lihat di YouTube ada terapi pijat ya itu dia supaya nggak sering-sering buang air kecil saya lihat di YouTube itu ada ada gambar tangan lagi urut perut gitu kayaknya tulang di bawah apa rusuk gitu kayaknya diteken saya lihat cuma nggak saya buka videonya sih cuma lihat gambarnya doang yang maksudnya ini aja rafli kan itu kepake ya kebutuhan saya kan nggak jadi nggak saya buka oke lanjut soal nomor 9 oke ini transformasi ini kan matematikanya matematika peminatannya ini kayak gini bahas juga atau ada juga ada 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 juga ya ada oke baiklah oke nomor 9 ada ada garis 3x min y min 2 sama dengan 0 dicerminkan cerminkan oleh sumbu X oke nah yang ini kalau cerminnya sumbu X bisa pakai cara yang kemarin cara SMP kalau dicerminkan oleh sumbu X kira-kira yang berubah apa tuh caranya adalah caranya bikin aja rumus cari rumusnya kalau lupa kalau ragu ini sumbu Y ini sumbu X misalkan saya punya titik disini titik A 3,1 bayangannya cerminnya di bawah di bawah betul bayangannya berapa min 3 3,1 oh ternyata X,Y berubah jadi 3,3 X,Y berubah jadi X,Y iya oh ternyata bayangannya X-nya tetap Y-nya berubah jadi min yaudah gitu X-nya tetap jadinya 3X jadi plus Y selesai yang sumbu X selesai sayangnya ada SMA-nya itu nah itu nggak bisa pakai rumus SMP kalau itu pakai rumus SMA selanjutnya 3X plus Y min 2 sama dengan 0 ini sekarang di ditransformasi oleh matrix 3 min 1 0 2 bayangannya apa oke rumus transformasi X aksen Y aksen sama dengan matrix dikali X Y gitu matrixnya 3 min 1 0 0 2 terus terus jadinya dikali-kali ada dua cara maunya dikali atau mau pindah ke kiri dikali aja dikali aja ya dikali aja jadinya 3 X min Y lalu 0 2 Y ya betul kenapa tadi saya bilang pindah karena kalau transformasi persamaan mencari bayangan persamaan justru yang dicari malah X Y-nya karena kan kita mau cari perubahan X-nya berubah jadi apa Y-nya berubah jadi apa makanya yang dicari X Y-nya oh dari sini dapat nih dari bawah dari bawah Y-nya adalah Y aksen per 2 ya terputus ya oke baik langsung oke baik kita tunggu zoomnya terputus ya oke lanjut oke baik jadi yang kita cari X sama Y-nya karena X-nya berubah jadi apa Y-nya berubah jadi apa Y-nya berubah jadi berubah jadi apa ini dapat Y-nya tuh nggak cari X-nya berarti apa tuh 3 X sama dengan X aksen di tambah Y ya Y-nya kan min pindah jadi plus ditambah Y dikali ya min pindah jadi plus ini kesamaan tinggal pindah-pindah oh oh Y sama dengan oh iya Y aksen sama dengan 2 Y Y sama dengan Y aksen berdua oh iya ya 3 X sama dengan X aksen plus plus Y plus Y betul ya betul plus Y ya oke lanjut berarti 3 X sama dengan X aksen di tambah Y tambah Y ya dan Y-nya kan Y aksen per 2 dapet D tuh apa tuh dapet X nya X aksen per 3 y aksen per 2 6 karena dibagi 3 oh iya ya ya bagi 3 2 nya lah ya iya 2 2 nya dibagi 3 atau kedua ruas semuanya dibagi 3 gimana ya iya oke baru masukin ke soal kan mau cari perubahan yang ini jadinya 3 X plus Y min 2 sama dengan 0 3 X X nya berubah jadi eh ini udah 3 X ini ya halo oh iya udah 3 X aja lah ya 3 X berubah jadi begini berubah jadi X aksen plus Y aksen per 2 Y nya berubah jadi Y aksen per 2 Y aksen per 2 min 2 nah sekarang aksennya gak usah ditulis tapi pokoknya bayangan aja ini bayangan ya jadi aksennya gak saya tulis karena memang jawaban itu biasanya aksennya gak ditulis oke dikali 2 semua semuanya dikali 2 jadinya 2 X 2 X ya tapi ini oh gak ada jawabannya ya ini jadinya 2 X plus Y plus Y oh gak usah dikali 2 oh sorry 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 gak usah dikali 2 kali ya ini tambah ini Y ya iya gak usah dikali 2 ya iya ini tambah ini y aksen ya jadinya X X Y aksennya gak usah ditulis gitu ya iya ya berarti 2 Y per 2 ya kak itu iya betul coret 2 Y per 2 ke coret ya paham paham selesai oh ada ternyata kalau yang ini apa nama materinya transformasi kak ya transformasi geometri ya betul ini emang banyak sih rumusnya kak ya iya iya tapi ya ya memang banyak kalau rumusnya sih ada 15 16 iya ya memang harus dipahami kalau paham agak mudah sebenarnya monoton karena caranya mirip semua bedanya di matrixnya aja makanya supaya mudah saya pakai rumus SMP gitu jadi gak matrix semua ya oke silahkan sudah lanjut sudah kak lanjut oke selanjut soal selanjutnya oke barisan dan deret aritmetika nomor 10 aritmetika aritmetika rumus un nama a plus n 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 U3 U3 ya 8 ditambah kurang 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 aja 2 B2 B5 ya paham Terus B nya 5 per 2 B nya 5 per 2 berarti A nya A nya berarti 3 ya ini kan udah 2 B 8 kurang 5 ya betul 8 kurang 5 pertanyaannya adalah jumlah S ya S 13 langsung 13 12 per 2 2 A 2 x 3 S 13 jadi 12 x 12 b 5 per 2 13 per 2 6 30 13 kali 36 18 berapa ini belakangnya 4 belakangnya 4 ya oke berarti kalau perkalian gitu lihat belakangnya kayak iya cara cepetnya gitu mudah-mudahan cuma satu doang gantung pilihannya sih tapi lumayan agak sering juga sih lumayan agak sering dilihat belakangnya doang langsung dia jawabannya cuma satu doang 8 x 3 nya aja ya iya belakangnya aja betul 2 4 4 satuan ya oke lanjut lanjut Kak apa nih Oh geometri nomor 11 barisan geometri geometri upgrade meta Un nya A Aging arni-"... Arni اع store Dia after n-1 N R辛 R- 1 siap betul S schlimya air ya air air Kalau aritmetika Dieliminasi Kalau geometri dibagi Kalau aritmetika Dieliminasi Kalau geometri dibagi Caranya U besar dibagi U kecil U limanya Berapa U limanya 54 54 bagi 6 25 artinya Ar pangkat 4 Ar pangkat 2 Berapa ini 9 9 Terus Coret R kuadrat 9 R 3 Sebenarnya sih plus minus 3 Oh iya Oke pertanyaannya adalah Suku ke 6 U6 Ini ambilnya yang mana Gak masalah Karena gak ada syarat di soal Jawabannya harus sama U6 U6 artinya Ar pangkat 5 5 Oh pangkat ganjil ya Jawabannya beda Nah cari yang ada aja lah Tapi PG nya plus R nya yang plus ya Jidinya A nya tadi A nya belum ya Berapa A nya A nya A nya Cari dulu ya A Ya Cari dulu ya Kalau gak mau dicari Numpang 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 dari AR pangkat 4 1 A nya Eh sorry AR pangkat 4 U5 U5 kan AR pangkat 4 Kalau AR pangkat 2 gak bisa kak Bisa juga Serba bisa Yang mendekati Kenapa numpangnya dari sini Ini kan U5 AR nya 3 U5 54 Ya paham ini Belakangnya 2 Belakangnya 2 Selesai Belakangnya aja Kayak tadi Belakangnya 2 Paham ya Paham Berarti yang B Ya berapa tuh 1 6 2 Ya oke Lanjut kak Lanjut Oke Ya ini Sebenarnya ini adalah Aplikasi Geometri Geometri ya Menjadi 2 kali lipat Dari sebelumnya Menjadi 2 kali lipat Dari sebelumnya Kalih Ada kata kalih Geometri Nomor 12 Ini adalah Barisan Geometri Geometri Menjadi 2 kali lipat Berarti artinya R nya 2 R nya 2 Setiap 10 tahun Pada tahun Pada tahun 1960 100 Ribu Jadi Mula-mula Tahunnya EU 1960 Ini ada Ada 2 persepsi A nya itu Mau yang ini Atau A nya Ini mau jadi A nya atau Enggak ya gitu Enggak masalah Kalau jadi A nya ya Ini aja Liti aja Oke Ini mau jadi A nya atau A nya aja A boleh Kalau jadi A nya harus Hati-hati Malah hati-hati Diseru Niat Menjadi 2 kali lipatnya ya Berarti kalau dimanualin sedikit Adalah 200 200 200 ribu Betul Dan seterusnya Liat tahunnya Tahunnya 1960 Sampai 2020 Berapa tahun ini 60 Eh 60 tahun Iya 60 60 60 tahun 60 gak Gimana sih 60 Oh Minus 60 Minus 60 Enggak 60 tahun Oh Dikiran dikurangin 60 tahun 60 tahun Dari mana sih 60 tahun 2020 Masih 1960 Oke Baik Sip Iya Jangan minus ya Jangan ya Berapa tahun 60 60 60 tahun 60 tahun Nah tadi kan saya ngomong hati-hati Ada maksudnya Oke dilihat itu Dia bilang berkembangnya setiap 10 tahun Berarti berapa kali berkembang 60 60 kali 6 kali 6 kali 6 kali Berkembang Disini nih yang saya bilang hati-hati Kalau yang mula-mula dianggap A U1 Berarti yang kita hitung adalah U7 U7 Karena ini belum berkembang Paham gak? Gimana gak? Ini kan 100 ya 100 Habis 100 berapa? 200 400 400 800 800 800 16 16 16 32 32 64 64 Kan 6 kali berkembang Gitu Yang pertama kali berkembang yang ini Mulai dari 2 Paham gak? Oh iya Makanya yang ditarik U7 Oke Oh iya U7 ya Satu Dua Tiga Empat Atau ini aja lah Satu kali Dua kali Tiga kali Empat kali Lima kali Enam kali Selesai Udahlah manual aja 6 juta Manual aja ya Bukan pake rumus Kecuali banyak Kecuali pake rumus ya Ya paham ini Ini yang saya bilang hati-hati Jadi kalo jadi A Yang dicari malah U7 Gitu Makanya Kalo saya sih kebiasaan Dia jangan jadi A kalo saya Karena mula-mula Belum berkembang Oh Kalo mula-mula Itu jangan jadi A ya Setelah selanjutnya baru ya Jangan Belum Setelah berkembang Baru Jadi U1 gitu Jadi dia belum U1 Ya oke Selesai Lanjut kak 6 juta 400 Ya 6 juta 6 juta 400 Oke lanjut Soal selanjutnya Lanjut Lanjut Persamaan kuadrat Nomor 13 Persamaan kuadrat yang pertama 3x kuadrat Min 2x Tambah 5 Sama dengan 0 Yang ini Akar-akarnya Alpha sama beta Yang ditanya persamaan kuadrat yang baru Tapi akar-akarnya Baru 3 alpha Min 1 3 beta Min 1 Akarnya mirip-mirip ya Mirip-mirip ya Kalo mirip-mirip Ada rumus cepetnya Caranya adalah Pilih salah satu Pilih salah satu Dibuat sama dengan X Pilih Sama dengan X Yang dipilih alpha 3 alpha Min 1 Dibuat sama dengan X Karena yang dipilih Yang alpha Cari alphanya Apa ini alphanya Alpha sama dengan X 1 Pindah jadi X plus 1 Per 3 Betul Per 3 Lihat ini persamaan kuadrat 3x kuadrat Min 2x Plus 5 Sama dengan 0 Katanya kan Alpha itu akar-akar Akar artinya nilai X nya Iya berarti alphanya boleh dimasukin Alphanya boleh dimasukin Nah ini alphanya Masukin Jadinya 3x plus 1 Per 3 Per 3 Kuadrat Per 2 Min 2 X plus 1 Per 3 Tambah 5 Sama dengan 0 Semuanya saya kali 3 Supaya hilang 3 kali 3 9 9 Ini kan bawahnya Per 9 Kecoret Paham ya Jadinya Paham Jadinya X kuadrat 2x plus 1 Paham Yang atasnya doang 9 Per 9 Kan kecoret Oh iya Yang ini Di vali 3 3 nya kecoret juga Jadinya Min 2 X Min 2 Oh iya Min 15 Eh pas 15 Dikali ya Dikali ya Kan kurung Itu 2 nya gak dikali 3 juga kak? Kalau kali Ke atas aja Ini kan Per 3 Kalau kali Ke atas Jangan matrix 3 nya kecoret sama si Per kalian 3 ini 3 nya kecoret Dan kalau kali Ke atas Karena 2 itu 2 per 1 Kalau mau dikali ya Dikali 1 Bawah kali bawah Atas kali atas Terus ditambah 5 Sama dengan 0 Eh pas 15 15 0 Selesai X kuadrat Per 1 Min 2 Pas 15 Ya Gapatul Pas 15 Min 1 Pas 15 Pas 15 Pas 15 0 Selesai Ya itu dia Cara cepetnya begini Pilih salah satu Buat Sama dengan X Karena yang dipilih alpha Cari alpha nya Kalau sudah Masukin Kenapa dimasukin? Karena Akarnya alpha Akar kan artinya Nilai X nya Gitu Ya Oke Cukup Lanjut gak? Oke soal selanjutnya Kemarin soal gitu Ada gak sih Gus? Ada ya? Ada sih kayaknya Mirip Oke ini dia soal selanjutnya Nomor 14 Segitiga ABC Siku-siku di B Oke baik Langsung gambar aja lah Siku-siku di B B Sekan A Sekan artinya apa? Sekan Sin per kos Eh Kalau sin per kos Satu per kos Satu per kos Satu per kos Sekan Otan Sekan Nama Dia hatinya Satu per kos Berarti Kebalikannya kos ya Kalau kos kan Sami Jadinya Misa Misa aja Miring Miring Samping Gimana? Paham? Oh iya iya Paham Kebalikannya kos Miring samping Berarti berapa depannya? Satu Akar lima Akar lima Buat hatin dulu ya Akar lima Selesai Tan C Tan apa? Depan Samping Miring Tan Desa Depan Samping Ini ya Akar lima Eh beda ya Depannya dua C ya Dua per tiga ya Sampingnya Sampingnya Oh sampingnya akar lima Sampingnya akar lima Miring gak pernah berubah statusnya Yang paling panjang Selalu ngomongnya miring Siapapun sudutnya Karena kan ngomongnya miring Bukan depan samping Miring ya miring Yang miring yang mana? Yang ini Gitu Eh di Apain ini biasanya? Di Di Akar lima Ya dirasionalkan Dua per tiga Akar lima Akar lima Ya Eh selesai Lanjut Bapak ini Bapak Lingkaran 15 Lingkaran Ada juga nih Soalnya Lingkaran ada ya? Iya ada Pusatnya Min 3,4 Lalu dibilang Melalui Min 2,3 Pusat itu namanya A kecil B kecil ya? B kecil Rumus lingkaran Apa rumus lingkaran? X Min A Kuadrat Y Min B Kuadrat R Kuadrat Masukin Masukin Semuanya Kayak tadi Pargola Kalau ini mau dimasukin Semuanya Biar dapet R nya ya Min 2 Masukin semuanya Betul Min 2 Plus 3 Min 2,3 itu X nya kan? Iya Titik itu selalu X,Y Betul Min 2 Min 3 Kenapa dimasukin Biar dapet R nya Apapun Kalau melalui titik Titiknya boleh Dimasukin Betul Garis melalui titik Titiknya masukin Kurva melalui titik Titiknya boleh masukin Oke jadinya Terus Ditambah Min 3 Min 3 Min 4 Min 4 Min 4 Gitu ya Sama dengan R kuadrat Berapa ini? 1 Ditambah 1 kuadrat Sambah 49 Berapa tuh? Itu 7 ya 49 50 49 50 ya R kuadratnya 50 R kuadratnya 50 Udah biarin R kuadrat aja Oke jadi Lingkarannya adalah X Plus 3 Min 3 Kuadrat Tambah Y Min 4 Kuadrat R kuadratnya 50 Makanya gak usah R sama dengan Dijabarin Jabarin X kuadrat 6 X 9 Y kuadrat 16 Eko 16 8 8 8 Plus Y 15 Min Min 50 Min 50 X kuadrat D kuadrat D kuadrat D kuadrat 6 X Min 5 Y Plus 9 Tambah 16 25 Min 25 Ya Oke Paham? Kalau yang PGSL Rumusnya apa kak? Ya nanti setelah ini Oh ada Setelah pesan-pesan berikut ini Yang panjang ya Yang panjangnya PGSL Kalau PGSL Ada dua Ada yang pake Itu Pake gradient Namanya Ada juga yang pake titik Ada juga yang pake titik Ya oke Ini Sudah Sudah Gradient itu M ya kak? Ya betul Simbolnya M Oke soal Selanjutnya Nomor 16 Nah ini sayangnya adalah PGSL Tapi pake titik Bukan pake gradient Jadi PGSL Yang menggunakan Gradient Gradient itu M Rumusnya adalah Y Min Y1 Ya jangan Yang Y Min Y1 Y Min B ya Kan lingkaran Y Min B Y Min B Sama dengan M Kali X Min A Plus Minus Plus Minus R R akar M kuadrat M Bagus Plus 1 Ya betul Ini dia rumusnya Tapi ini pake titik Kalo Garis singgung Pake titik Caranya bagi adil Tapi titiknya Belum lengkap Titiknya baru ada X nya doang X itu absis Kalo Y itu Kalo X absis Kalo Y apa? Kalo Y namanya Ordinate Namanya Ordinate Segera diri Itu yang Min B per A Itu bukan sih Ya betul Ya Min B per A Oke PGSL Menggunakan titik singgung Caranya adalah Bagi adil Caranya bagi adil Caranya bagi adil Pemahaman Kalo ada X kuadrat Bagi adilnya gimana? X kuadrat kan X kali X yang kiri X1 Gitu Kalo Y kuadrat Bagi adil Y kuadrat kan Y kali Y Yang kiri Y1 Kalo 6X bagi adil Ya 3X tambah 3X Yang kiri X1 Kalo Min 4Y Bagi adil Ya Min 2Y Min 2Y Yang kiri Y1 Kalo ganjil 3X Ya apa adanya? Bagi 2 3 per 2X 3 per 2X X1 Ini cara bagi adil Namanya Bagi adil Maksudnya begini Prakteknya Jadi gak usah pake rumus saya Langsung praktek aja Bagi adil tuh begini Ya Oke Kita bahas soalnya 16 Lingkarannya Adalah X kuadrat Y kuadrat Plus 4X Plus 4X Plus 6Y Plus 6Y Min 2 8 Min 2 8 Sama dengan 0 Itu ada X nya doang X nya 2 Berarti cari Y nya Gitu ya Berapa langsung? 4 tambah Y kuadrat Y kuadrat Ditambah 6Y Langsung coba 4 Oh Tambah 8 Tambah 8 12 12 Kurang 28 Kurang 28 Min 14 Min 14 Min 16 Min 16 Min 16 Oke Faktornya Y Y Y 16 8 2 Plus Yang besar Berarti ini Min Y nya berapa? Min 8 Min 8 Y nya 2 Oh titiknya ada 2 Berarti ya 2, min 8 2,2 Oke Sekarang PGS nya Caranya tadi Bagi adil Yang dibagi adil Itu lingkarannya X kuadrat Dibagi adil X1 X2 Eh X1 X Oh iya X1 X2 Y kuadrat Bagi adil Y1 Y Y1 Y 4 X bagi adil 2 X 2 X1 2 X 6 Y bagi adil Plus 3 Y1 3 Y 3 Y Min Kalau gak ada hurufnya Gak usah Ya Oke Lanjut Masukin titiknya Masukin titiknya Yang mana nih Yang dimasukin titiknya X1 Yang mana titiknya Yang 2 2, berapa Min 8 Ini jawabannya 1, 2 Ini gimana kak Ya pilih Pilih Titiknya ada 2 kan Pilih Yang mana 2, min 8 Wih 2, min 8 nih 2, min 8 Masukin jadinya 2 2 X Min 8 Y 8 Y 2 Tambah 4 Plus 2 X 2 X Min 2 X 2 X 3 2 3 Y 3 Y 3 2 ya Kan Y Eh 2 4 Yang mana sih Oh 2 4 8 kali ini 2 4 Oke Sip 2 4 Plus 3 Y 3 Y Min 2 8 Sama dengan 0 Terus 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X Min 5 Y Alam Gak ada jawabannya Bukan yang ini berarti Bukan 2,2 2,2 ya Nih Terus ini Jangan ini Gak usah Gak usah 2,2 Oh berarti coba satu Kak Iya Karena Cuma satu doang Kan soalnya itu Salah satu Berarti salah satu doang Yang diminta Padahal ada dua Jawabannya Gitu ya Oke Dua-duanya 2,2 2 X 2 X 2 Y 4 4 4 X Eh 4 X Eh 4 X Plus 2 X Plus 6 6 Plus 3 Y Min 2 8 Sama dengan 0 Oke X nya 4 X Nah ini baru X Plus 5 Y Plus 5 Y 10 Min 8 Min 8 10 Min 8 Min 8 Min 8 Sama dengan X Kirip penjawabannya Ya oke Iya kak Oke baik Ya ini dia Garis singgung lingkaran Yang pake titik Jadi ada dua Ada yang pake gradient Ada yang pake titik Ya oke Lanjut Lanjut kak Eh Kertasnya habis Bentar Kertasnya habis Ini Kajenya SMA 1 Ini Daripada Dikiloin Ini buat Cure-curetan Ya oke Soal nomor 17 12 Kamu liat Yang tadi Tadi dong kak Yang Oh serius Yang mananya nih Ini Rumus Persalah Terus Rumus Iya Yang tadi Bagian Itu loh Contoh-contohnya Ini Itu Kok belum muncul ya Belum muncul kak Oh iya Sorry Iya Oke ini dia Oke kak Udah 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 kak Udah Yang ini Udah Ya oke Soal selanjutnya Limit Ini Gimana ini Bagus Ingat Bagus Lumayan Ingat sih Gimana Gimana caranya Pakai rumus Apa ini Lupa Oh iya Dimasukin Ya betul sih Memang Semua soal limit Dimasukin dulu Oke Ini limit Alamak Ini salah Ketik kali ini ya Ini Apa namanya ya Coba Saya masukin Ini bener gak nih X nya kok 2 Takutnya copy paste Dari soal sebelumnya Lupa di edit Ininya Semua soal limit Caranya dimasukin Aja Kalau X nya 2 Masukin 4 4 dikurang 8 8 Min 4 Min 20 Berapa tuh 16 16 Jadinya 16 Dikurang Min 2 Min 2 Min 4 16 Min 4 Ya kan ada akarnya Ada akarnya Oh iya Oh di akarin beda ya Ada akarnya kan Akarnya sampai sini doang 4 Ya 0 Selesai dong 4 kurang 4 Tambah 20 Ya mana sih 20 kan udah tadi masuk Akar Oh Jadi akar 16 nya 4 Ya 4 kurang 4 ya 0 ya Selesai Tapi kayaknya Kebetulan banget ini Ada jawabannya lagi Ya betul Ini jawabannya 0 Tapi Biasanya soalnya Nggak begini Salah ketik kali ini Lupa di edit Ini biasanya begini Biasanya Tuh Biasanya begitu Infinite X kuadrat Min 4 X Tambah 20 Kita coba Kalau yang ini Karena yang keluar yang ini Nggak pernah Yang atas Salah ketik Tapi ada jawabannya lagi Ini biasanya Pakai rumus cepet Kenapa Bisa jawabannya Juga bisa 0 juga Gimana Gimana Soalnya kan kadang Kalau Dimasukin X Kadang Suka Nggak boleh 0 gitu Ya betul Yang nggak boleh Itu kalau 0 per 0 Ada Ada 5 0 per 0 Tahinga Pertahinga Tahinga Dikurang Tahinga 0 dikali Tahinga Terakhir 1 Angkat Tahinga Nah itu yang dibahas The limit Yang nggak boleh 5 itu 5 kondisi Nah ini Kalau X Kalau jawabannya boleh 0 ya kak? Boleh 0 nggak apa-apa Tahinga juga Nggak apa-apa Misalkan dimasukin 3 per 0 3 per 0 itu Tahinga Boleh Simak UI banyak Soal kayak gitu Boleh Yang nggak boleh Yang tadi Oke ini Kalau tahinga Dimasukin Jadinya tahinga Kurang tahinga Berarti Bagian dari yang Nggak boleh Ini rumus Cepetnya sih Biasanya B min ki Rumus yang beredar itu Tapi kita ada rumus yang Lebih cepet lagi Sebenarnya Rumus yang lebih cepet adalah Kalau Bentuk tahinga Kurang tahinga Rumus cepetnya adalah Yang dalam akar Yang depan Akarin aja Apa adanya Akarin Apa adanya Di akarin berapa tuh? Akar X kuadrat X Kalau yang Koefisien pangkat 1 Rumusnya adalah B Per B Per Dua Akar A Selalu begitu B Per Dua akar A Konstantanya Nggak usah Konstantanya Nggak usah Dikurang 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 Dua Halo Paham Paham Jadinya Jadinya Itu berarti Min 2 Min 2 Min 4 Min 4 Yang bawah Soalnya yang bawah Soalnya yang bawah Kayaknya Salah ketik Cara normal Yang Uvi-Uvi Kayak ya Eh bukan B Min Ki Uvi itu Turunan Itu turunan Ini limit Ya jangan Yang normalnya itu Pakai sekawan Sekawan Limit Kalau ada akar Sekawan Yang sekawan Jadi akar Nama akar Ya Limit Pokoknya Setiap ada akar Sekawan Ini ABCPQR Iya Ini ABCPQR Yang rumus beredar itu B Min Ki Per Dua akar A Ya Pakai rumus itu Kebanyakan orang Tapi lebih cepat Ini Pokoknya yang dalam akar Kenapa? Pakai rumus yang B Min Ki Per dua akar Bisa Bisa Cuman kan ini bukan akar Yang sebelahnya Benar Makanya ini ampuh Mau akar Mau enggak akar Bisa Tapi kalau B Min Ki Harus akar Kurang akar Benar sekali Tapi kan ini enggak akar Eh Habis lagi ya Oke Ya Halo Iya enggak Belum muncul ya Bentar Ya betul Jadi enggak boleh B Min Ki Karena bukan akar Kalau mau pakai B Min Ki Harus akar Untungnya itu Sudah dikurung Coba kalau seandainya Akar Dikurang 2 X Plus 3 Misalkan Kalau enggak dikurung Begini Min 2 X Min 3 Berubah tanda Kalau dikurung Kalau dikurung Berubah tanda Gitu ya Kalau ini kebetulan Berarti harus dikurungin Iya Kalau mau pakai rumus B Min Ki Harus dikurung Kalau mau pakai rumus B Min Ki Harus dikurung Kalau enggak dikurung Terus dikurung Berubah tanda Kan kalau kurungnya dibuka Min kali plus Min Min kali min Plus Serba Konsisten Tapi itu enggak ada akarnya juga Kak Bentar Betul Ini Kenapa dikurung Karena mau diakarin Ini kan sama aja Kwadrat Diakarin Nah gitu Sama aja ya Nah ini tekniknya Supaya muncul akar Benar B Min Ki itu harus akar kurang akar Jadinya adalah akar X kuadrat 4 X tambah 20 Akar X kuadrat Plus 2 X plus 4 X plus 4 X Nah baru pakai B Min Ki per 2 akar D-nya Min 4 dikurang Ki Min 4 Ya Per 2 akar 1 Iya Sama ya Nah begitu Kalau cara cepat yang saya buat ini Yang akar Depannya akarin apa adanya Yang tengah Per 2 akar A Yang enggak ada akar Enggak usah diapapain Tulis ulang aja Gitu Kalau B Min Ki Kalau B Min Ki harus akar kurang akar Tapi Dikurung dulu Karena mau dikuadratin Gitu ya Oke Kalau mau di Screenshot Lanjut gak Oke Selanjutnya Ini apa ya H aksen Oh turunan ya Oke baik Bab turunan Nomor 18 Nomor 18 H X nya Sama dengan F X Kali G X F X nya 2 X Min 3 G X nya G X nya Langsung dikuadratin aja 2 X Plus 1 Kuadrat Ada 2 cara Cara yang pertama Jabarin aja semuanya Cara yang kedua Pake U Kali V Karena turunan U aksen V gitu Mau dijabarin Atau mau pake rumus U V aja U V aja Oke baik Yang ini yang kiri U Turunannya Adalah U aksen U aksen V Tambah U V aksen Per Oh gak ya Jangan Kalau yang kali Jangan Kalau yang per Baru Itu pun rumusnya Dikurang Oke U aksen nya Yang kiri U U aksen nya Dua Dua Kali V Kali 2 X Plus 1 Kuadrat Kali 2 X Plus 3 V aksen Dikali Turunan pangkat 4 Turunan pangkat 2 Kali 2 2 X Plus 1 Pangkat 1 Dikali turunan Dalemnya Berarti Langsung Dikaliin Ke depannya Iya Taruhnya Di depan Aja Gak masalah Depan Belakang Turunan pangkat Pangkatnya Jadi 1 Dikali turunan Dalemnya Jadi ini V aksen Oke Jadinya adalah 2 4 X Kuadrat 4 X Tambah 1 4 X Tambah 1 2 X 4 nya belum 4 nya belum Baru yang ini aja Oh ya 2 4 X Kuadrat 4 X Kuadrat 2 X Min 6 X 2 X Min 6 X Min 4 X 3 Iya Oke Jadinya 8 X Kuadrat 8 X Tambah 2 Tambah 2 16 X Kuadrat Eh kok gak ada sih 16 X Min 16 X Min 15 Ada ya Gak ada ya 2 X Dikecilin kali Gak boleh Jangan Kalau kecilin itu Kiri kanan Kirinya dibagi Juga Nah gitu ya Oh iya beda ya Beda Betul Kalau kecilin itu Kiri kanan Kalau gak atas bawah Pecahan 24 X Kuadrat Min 8 X Min Min 10 10 Padahal Bagus tuh ya Yang C Mungkin lupa Karena copy paste dulu Ngetiknya Mungkin Harusnya itu 24 Yuk oke Sudah Balam Balam kak Soal selanjutnya Oke selanjutnya Tentang fungsi Naik Fungsi naik Rumusnya apa Halo Naik B Lebih besar dari 0 Fungsi Naik Rumusnya adalah Fungsi naik Rumusnya Turunannya Oh ya turunan Lebih besar Aplikasi turunan Fungsi naik Turunannya Lebih dari 0 Fungsi turun Turunannya Kurang dari 0 Itu dia Langsung Jadinya Turunannya Apa tuh Kenapa Ya betul Fungsi naik Lebih besar Fungsi turun Kurang dari Ya itu dia Oke lanjut Turunannya apa itu Pangkatnya ke depan Jadinya Dua X Dua X Kwadrat Dua X Kwadrat ya Dua X Kwadrat Min Min X Min X Min X Min X Min 3 Min 3 Lebih besar dari 0 Langsung Dua X Kwadrat Dua X Kali X X Cara pemfaktoran itu Ngeceknya Deket sama deket Ujung sama ujung Kalau 3 nya di kanan Nanti 2 Kali 3 6 Gede banget Makanya 3 nya harusnya disini Gitu Jadinya 3 X 2 X 3 X 2 X Supaya Min Berarti yang besar yang Min Tadi kan saya selalu begitu Kalau tengahnya Min Buat yang besar Min 3 X Plus 2 X Jadinya kan Min X Ya oke Sudah Nah cara cepetnya kepake ini Enak Hurufnya aja Plus kali plus Plus Taruh di kanan 3 per 2 nya ada 1 Berubah Plus jadi Min 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 1 nya ada 1 Berubah lagi ya Plus Tuh kan Enak Gak pake di uji Mintanya yang lebih besar Berarti yang Yang plus Ke kanan Ke kiri Oke Kalau kiri kanan Pake atau X nya kurang dari Min 1 Atau X Terus X Terus 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 Yang A Ya Begitu Oke Sudah Oke 20 Integral Integral 3 X Plus 2 3 X 3 X Kuadrat Ditambah 4 X Min 5 Pangkat 6 D X Apakah ini bisa dikali Bisa Kan ada pangkatnya Oh gak bisa Gak bisa betul Jadi kalau ada pangkatnya Enggak 1 Enggak bisa dikali Kalau enggak bisa dikali Ya Berarti Enggak boleh Diintegralkan Cara cepet Cara biasa Cara cepet Cara cepet kan gini Integral F X Kali G X Pangkat N D X Jadi kalau gak bisa dikali Cara cepetnya adalah F X Per G Aksen G Aksen Satu per Pangkat Tambah Satu G X Pangkat Tambah Satu Plus G Itu dia Belum cepetnya Masukin Jadinya F X nya apa 3 X Plus 2 3 X Plus 2 Per G Aksen G Aksen Berarti 6 X 6 X Plus 4 Satu per Pangkat Tambah Satu Tiga Tujuh Eh Tujuh N nya yang luar kan F X G X Pangkat N Terus G X nya tulis ulang G X nya ulang 3 X 3 X Plus 4 X Minimu Pangkat Satu Plus C Berapa 7 7 7 Plus C Ini sama ini Sebenarnya bisa kecoret Kalau yang bawah Duanya keluar Kalau duanya keluar Kecoret ya Iya 2 3 X plus 2 Jadi sebenarnya ini Kecoret Tapi bawahnya 2 ya Iya Selesai Jadinya Satu per 14 14 3 square 4 X Min 5 5 7 Iya Begitu dia Rumus cepet ya Jadi Gak pake U Gak pake DU Gitu gitu DU DX Ya oke Sudah 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 Integral 0 3 X Quadrat Min X Quadrat Min Mx Min 5 Integral Itu Larangannya Ada 4 Gak boleh Perkalian Pembagian Akar Di bawah Ternyata Gak ada Semuanya Berarti boleh Ini Gak ada Larangannya Jadi boleh Di integralkan Koefisien Per Pangkat Tambah 1 X Pangkat 3 Koefisien Per Pangkat Tambah 1 X Pangkat 2 Kalau gak ada X nya Min 5 Min 5 X 0 3 3 Min 4 Min 42 Seluruh X nya Ganti Atas 27 Bagi 3 9 Min 9 M Per 2 Min 15 Seluruh Ganti Bawah Kebetulan 0 Semua Kebetulan Jangan Jangan Mentang Mentang 0 Ditembak 0 Belum Tentu Oke lanjut Jadinya Min 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 6 9 M Per 2 Min 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 36 Coret 9 Sama 36 4 4 Min 8 Min 8 Alam Gak Ada Ya Tapi Ngerti lah Ya Seperti itu Ya Bisa jadi Keliru Ketikan Ya oke Paham ini Oke kak Paham kak Ya kak Nah Yang saya Siapin sampai Situ doang nih Iya Mau Soal Jumat Iya Jumatan juga nih Bentar lagi nih Ya oke Besok Besok kira-kira saya Moles lagi kak Terakhir kak Tau nih Kalau besok saya ada Bisa Bisa kak Pagi Kayaknya gak bisa Soalnya ada jadul Biasanya rutin Setiap Sabtu Nanti dikabarin lah Sore bisa Iya nanti pokoknya Siangnya lah Siang sore bisa Iya Kabarin aja kak Soalnya tesnya Minggu depan Oh tiga Belum tau Tanggal berapa Kayaknya pokoknya Minggu depan Antara Rabu Atau Hamis Oke baik Hari ini Cukup Hari ini cukup Ya kak Cukup kak Ya pasti kak Oke baik Ya oke Cukup sekian Ya Kasih untuk Pembayaran ini ya kak Di terakhir aja kak Oh iya boleh lah Iya 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 Beri kalian transfer aja Oke baik Ya Makasih ya kak Oke baik Sampai jumpa Sampai jumpa